Saya diminta untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah rumah tangga yang berdiri di atas landasan as-sunnah. Rumah tangga yang disinari dengan cahaya as-sunnah. Tentu saja pembicaraan ini insya Allah sudah banyak dibicarakan oleh para as-satih yang lainnya. Namun tidak ada salahnya apabila kita kemudian memura ja'ah, mengulang kembali, menyegarkan kembali ingatan kita. Sehingga pertemuan pada hari ini merupakan proses tazkirah. Mengingat mengulang kembali apa yang telah kita dapatkan dari para as-satih yang lainnya pada hari-hari sebelum. Sebelum hari ini. Setiap insan, apalagi dia seorang muslim, sunni, salafi, tentu mengharapkan di dalam menapaki kehidupan rumah tangga berangan, bercita-cita. Bahawasannya rumah tangga yang dia jalin, yang dia upayakan adalah rumah tangga yang benar-benar membawa faedah manfaat yang besar bagi dirinya. Terjalinnya mawaddah warahmah. Adanya cinta, kasih sayang. Tidak semata kepada hubungan suami-istri. Tetapi juga kepada hubungan antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak dan sebaliknya. Sehingga proses kehidupan di dalam rumah tangga itu berjalan dengan baik. Islam dalam hal ini, telah memberikan banyak bimbingan agar seorang muslim, sunni, salafi, menapaki kehidupan rumah tangga penuh dengan keberkahan. Islam telah banyak memberikan bimbingan agar setiap diri individu yang menjalani kehidupan rumah tangga memiliki keutamaan-keutamaan. Dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sikap sakinah, ketenangan, sikap mawaddah warahmah, sikap cinta dan kasih sayang. Karena sesungguhnya salah satu daripada tujuan seorang insan, seorang hamba Allah menunaikan kewajibannya untuk melakukan pernikahan adalah dalam rangka mendapatkan sakinah mawaddah warahmah tersebut. Maka, tujuan yang mulia ini tentu tidak akan bisa diperoleh dengan begitu saja. Karena sesungguhnya setiap hamba Allah yang akan menapaki kehidupan rumah tangga ataupun yang sedang menapaki kehidupan rumah tangga, dia harus memiliki bekal keilmuan yang cukup sehingga segala keputusan, segala kebijakan, segala tindak perilaku di dalam kehidupan rumah tangganya bersendikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w.a. Kerhidupan rumah tangga dengan berbasis kepada sendi-sendi as-sunnah, sendi-sendi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w.a. Maka rumah tangga yang demikian ini dijamin akan memberikan buah, akan memberikan hasil yang sebagaimana kita harapkan. Agar bisa mendapatkan hal yang demikian ini, seorang yang menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah dia terus membekali diri dengan keilmuan. Karena sesungguhnya al-ilmu qabla al-qawl wal-amal Sebagaimana tercantum di dalam kitab Sahih al-Bukhari Ilmu sebelum seseorang berbicara dan berbuat Artinya bahwasannya Perbuatan seseorang Perkataan seseorang harus didasari dengan ilmu Apalagi dalam masalah pernikahan Menikah adalah sebuah prosesi ibadah Karena sesungguhnya nikah itu adalah sunnah Kata Rasulullah s.a.w.a. Annikahu sunnati Faman radhiba'an sunnati Falaysa minni Nikah adalah sunnahku Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku Falaysa minni Maka dia bukan termasuk golonganku Ini menunjukkan betapa Tali pernikahan adalah sesuatu yang agung Sesuatu yang Di mata syariat Adalah sesuatu yang mulia Karena itulah Ketika seseorang berada Pada Sudut atau posisi yang mulia ini Maka kemuliaan ini harus dia Jaga dengan sebaik-baiknya Yaitu dengan cara diantaranya Dia tetap harus Meniti kehidupan rumah tangga itu Didasari dengan ilmu Sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah Al-ilmu tariqul barakah Ilmu itu adalah jalan Untuk meraih keberkahan Beliau rahimahullah Menyatakan demikian ini Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Maryam Ayat ke-30 Dan 31 Kala ta'ala Kala inni abdullah Atani al-kitabah Waja'alani nabiyan Waja'alani mubarokan Aynama kuntu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kala inni abdullah Berkata Isa Ibn al-Maryam Salatu alaih wassalam Sesungguhnya aku ini Adalah hamba Allah Atani al-kitabah Dia Allah subhanahu wa ta'ala Memberiku al-kitab Yaitu Injil Waja'alani nabiyan Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikanku Menjadi seorang nabi Waja'alani mubarokan Aynama kuntu Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan diriku Orang yang mendapatkan keberkahan Aynama kuntu Dimanapun aku berada Berkata Sufyan Ibn Uyayna Rahimahullah Ketika menjelaskan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini Penggalan ayat Waja'alani mubarokan Waja'alani mubarokan Aynama kuntu Menjadikan hal-hal yang baik Menjadi seorang Yang menyerukan kepada kebaikan Menjadi seorang muallim Penyampai ilmu Disebutkan Maka ini menunjukkan Sesungguhnya Ta'lim Menuntut ilmunya Seseorang Dalam hal Menuntut kebaikan Hual barokah Itu adalah Merupakan keberkahan Allati ja'alah Allahu fihi Yang Allah Menjadikan keberkahan Itu di dalamnya Yaitu di dalam Proses Ta'lim tersebut Di dalam proses Menuntut ilmu tersebut Fa'innal barokata Husulul khairi Wanama'uhu Wadawamuh Karena sesungguhnya Yang dimaksud Dengan keberkahan Adalah Sesuatu yang Memberikan kebaikan Menumbuhkan kebaikan Wadawamuhu Dan melanggengkan Mengabadikan Menjadikan terus-menerus Kebaikan itu ada Dan semua ini Dilandasi lantaran Karena Al-ilm Ilmu Jadi manakala Seseorang Menghendaki kehidupan Rumah tangganya Penuh berkah Artinya Berkah itu Sebagaimana Dijelaskan oleh Asyik Muhammad bin Di dalam kitab Taululun Mufid Syarah kitab Tauhid Beliau menyebutkan Yang dimaksud dengan Al-barakah Yang dimaksud dengan Berkah itu adalah Kasratul khair Banyaknya kebaikan Dan menetapnya Kebaikan tersebut Tidak hilang Tidak aus Tidak lenyap Sirna Tetapi terus-menerus Kebaikan itu Meliputi Hamba Allah tersebut Wahia ma'khudatun Min al-birkah Karena al-barakah itu Diambil dari kata Al-birkah Al-birkah Yang dimaksud dengan Al-birkah itu Majma'ul ma' Yaitu Air yang terkumpul Majma'ul ma' Kumpulan air Menggenang Air yang Menggenang Dan air yang Mengumpul tersebut Berbeda dengan Air yang mengalir Dengan dua Perbedaan Kalau air yang Mengumpul Disitu ada Unsur faktor Al-khafrah Banyak Yang kedua Ada unsur Assubut Air itu menetap Berbeda dengan Air yang mengalir Dia tidak menetap Dia terus Disinilah Yang dimaksud dengan Al-birkah Yaitu Ada dua Unsur Al-khafrah Wastubut Banyak Dan menetap Maka dari sinilah Kalimat Al-barakah Yaitu Diambil dari Kata Al-birkah Yang maknanya Adalah Air yang Terkumpul Banyak Dan menetap Disitu Sehingga Dengan demikian Kita bisa memahami Bahwasannya Yang dimaksud Daripada Al-barakah Adalah Ketika Seseorang Mendapatkan Kebaikan Dan kebaikan Itu Menetap Tidak hilang Tidak Aus Tidak Tergerus Oleh Lajunya Zaman Tetap Terus Menerus Seseorang Yang diberkahi Ilmunya Maka ilmu Itu akan Tetap Terus Menetap Banyak Seseorang Yang diberkahi Hartanya Maka Harta Itu Terus Bertambah Bertambah Banyak Dan terus Memberikan Kebaikan Kepada Pemilik Harta Tersebut Seseorang Yang diberi Kesehatan Yang diberkahi Maka Kesehatan Itu Terus Menerus Ada Pada Dirinya Semakin Baik Semakin Baik Kesehatan Itu Terus Menerus Dan memberikan Kebaikan Kepada Orang Yang Dikaruniai Kesehatan Tersebut Sehingga Kesehatan Ini adalah Kesehatan Yang Diberkahi Maka Demikianlah Seseorang Yang memiliki Kesehatan Tubuh Memiliki Tubuh Yang Bisa Bergerak Kemana Pun Dia suka Ketika Seluruh Anggota Tubuhnya Diberkahi Maka Seluruh Anggota Tubuh Tersebut Senantiasa Melakukan Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Memang Dicintai Oleh Allah Dan Rasulnya Dengan Demikian Maka Segenap Anggota Tubuh Yang Dia Miliki Adalah Sesuatu Yang Diberkahi Demikian Juga Ketika Seseorang Hidup Berumah Tangga Rumah Tangga Yang Diberkahi Adalah Rumah Tangga Yang Disitu Banyak Memiliki Kebaikan Dan Kebaikan Itu Terus Menerus Maka Ikhwafiddin Azza Kumullah Keberkahan Inilah Sebenarnya Salah Satu Di antara Yang Kita Citakan Yang Kita Harapkan Rumah Tangga Kita Diberkahi Anak Anak Lahir Dari Keturunan Kita Diberkahi Harta Yang Kita Kumpulkan Untuk Menafkahi Istri Dan Anak Kita Pun Diberkahi Kesehatan Yang Ada Pada Diri Kita Pun Diberkahi Dan Semua Itu Untuk Mendapatkan Keberkahan Ini Semuanya Dilandasi Lantaran Karena Ilmu Ini Pentingnya Dasar Seseorang Berumah Tangga Dalam Rangka Untuk Menuju Kebahagiaan Yang Hakiki Yang Kedua Sebagaimana Dikatakan Ala Ibnu Qaim Rahim Allah Kula Bahwasannya Ilmu Yang Menjadi Dasar Di Dalam Rumah Tangga Kita Lantaran Apa Lantaran Talabul Ilmi Min Abdalil Hassanat Karena Seorang Penuntut Ilmu Itu Orang Yang Menuntut Ilmu Mendapatkan Ilmu Itu Adalah Dia Mendapatkan Sebaik Baik Kebaikan Fatalabul Ilmi Abdalil Hassanat Maka Menuntut Ilmu Adalah Sebaik Baik Kebaikan Sedangkan Apabila Seseorang Telah Melakukan Kebaikan Kebaikan Maka Kebaikan Kebaikan Ini Akan Menggugurkan Menghilangkan Assayiat Kejelekan Kejelekan Sekarang Kalau Kehidupan Rumah Tangga Kita Tidak Ada Kejelekan Kejelekan Apa Apa Yang Akan Tergambar Di Dalam Diri Kita Bukankah Kita Menginginkan Di Dalam Kehidupan Berumah Tangga Itu Adalah Sesuatu Kebaikan Mungkin Mungkin Bisa Kita Mengatakan Kita Kan Manusia Punya Kelemahan Punya Keterbatasan Terkadang Mungkin Kita Hilas Kita Salah Benar Kalau Demikian Rumah Tangga Kita Berarti Bisa Ada Kejelekan Kejelekan Di Dalamnya Benar Oleh Karena Itulah Untuk Mengusir Kejelekan Kejelekan Yang Ada Atau Muncul Di Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kita Yaitu Dengan Al-ilm Karena Ketika Seseorang Menentu Ilmu Dia Melakukan Sesuatu Yang Terbaik Dalam Masalah Kebaikan Dan Al-hasanat Yudhibna As-say'at Dengan Kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Maka Kebaikan Kebaikan Itu Akan Menyirnakkan Menghilangkan Kejelekan Kejelekan Yang Ada Waqad Rubia An Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Setelah Diriwayakan Dari Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Sesungguh Sesungguhnya Ada Seseorang Yang Dia Keluar Dari Tempat Tinggalnya Dalam Keadaan Dia Membawa Dosa Dosa Mislu Jabali Tihamah Yang Dosa Yang ada Pada Dirinya Seperti Gunung Tihamah Gunung Tihamah Gunung Yang berada Di Kota Makkah Dosa Dosanya Seperti Itu Maka Kata Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Dan Apabila Ketika Dia Keluar Dari Rumahnya Dalam Keadaan Membawa Dosa Dosa Yang Sedemikian Banyak Maka Kemudian Dia Mendengar Ilmu Artinya Dia Datang Ke Majlis Ilmu Waraja' Awasabah Kemudian Dia Kembali Dan Bertobat Lantaran Ilmu Yang Dia Dapatkan Dari Majlis Tersebut Maka Kemudian Dia Kembali Ketempat Tinggalnya Maka Tidak Ada Lagi Dosa Pada Dirinya Maka Kata Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Fala Tufarri' Majalif Al-Ulamak Maka Janganlah Kalian Berpisah Memisahkan Diri Dari Majlis Majlis Para Ulama Majlis Majlis Dimana Ilmu Tersebut Diketengahkan Disuguhkan Kepada Kita Semua Ini Menunjukkan Faidah Keutamaan Keutamaan Ilmu Ketika Seseorang Tidak Lagi Memiliki Dosa-dosanya Lebur Maka Tentu Kebaikan Kebaikan Yang ada Pada Dirinya Dia Pulang Ke rumah Dalam Diri Dia Terdapat Sekian Banyak Kebaikan Ini Adalah Berkat Ilmu Yang Dia Dapatkan Pada Majlis Tersebut Maka Saya Ingin Ketengahkan Sebuah Ilustrasi Hadis Dari Aisyah Ummul Muminin Radiyallahu Anha Halat Dimana Dia Ummul Muminin Aisyah Radiyallahu Anha Berkata Kanan Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Yatini Faya Kulu A'indaki Ghazah Adalah Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Mendatangiku Faya Kul Kemudian Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Berkata Kepada Isterinya A'indaki Ghazah Apakah Engkau Memiliki Makanan Faya Kulu Kemudian Aku Katakan Kata Aisyah Radiyallahu Anha La Tidak Tidak Ada makanan Pada hari ini Di rumah kita Faya Faya Kul Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Mengatakan Inni Sa'imun Kalau demikian Sungguhnya Aku Berkuasa Saja Di Falun Nabi Dari kisah Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wa'ala Sallam Adalah Sebuah Refleksi Kehidupan rumah tangga Yang didasarkan kepada ilmu Bayangkan Rumah tangga Tanpa ilmu Datang Ke rumah Suami Dalam keadaan Capet Tanya Ada makanan tidak, ada minuman tidak Haus nih Tengah hari begini, panas lagi Minum, minum, minum Makan, makan, makan Apa yang terjadi ketika istrinya mengatakan Bang Hari ini aku belum masak Kenapa belum masak? Tidak ada beras Kenapa tidak ada beras? Bukankah kemarin saya sudah berikan uangnya? Nah itu untuk bayar SPV anak kita bang Tidak ada untuk melakukan Kau ini bagaimana? Tidak bisa mengatur uang Rumah sangat tanpa ilmu Yang ada adalah memuaskan angkara murka Kemarahan Tapi indah sekali Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Tidak ada makanan pada hari ini Ya Rasulullah Maka jawab Nabi SAW Inni sa'imun Kalau demikian Aku kuasa Rumah sangga dengan tanpa ilmu Tidak ada makanan Bisa makan daun pintu Pintu tidak bersalah Suaminya keluar rumah sambil Makan daun pintu Sambil memaki-makilah Istrinya kekurangan ini, itu, dan seterusnya Tidak ada ilmu Ini bahaya Rumah sangga yang seperti ini Membahayakan sekali Tidak hanya membahayakan terhadap kehidupan rumah tangga dia Tetapi membahayakan kepada sekitarnya Mengapa membahayakan? Nah bagaimana mungkin tidak membahayakan Suami istri bertengkar Ditonton oleh anaknya Ini sudah melakukan proses pembelajaran Bagaimana seorang suami istri Bagaimana seorang ayah Dan seorang ibu Setelah mempertontonkan Begini loh caranya Melakukan tindak kekerasan Anak melihat Anak menonton Oh ini yang namanya KDRT Apa KDRT? Kekerasan Di dalam Rumah tangga Seperti ini Pantas apabila kemudian nanti Anaknya pun Akan meniru Kalimat-kalimat yang tidak senonoh Kalimat-kalimat yang tidak baik Ketika dinasehati Kamu kok berbicaranya seperti itu Tidak baik Ya bagaimana mungkin Tidak akan melakukan sebuah kebaikan Sementara Kedua orang tuanya Setelah menunjukkan Kalimat-kalimat yang Tidak baik Sebuah rumah tangga yang bahagia Manakala ada masalah Maka masalah itu diselesaikan dengan Ilmu Kepala dingin Meskipun mungkin Meskipun mungkin Di dalam dirinya panas Contoh konkret mungkin Seorang suami marah-marah kepada istri Kalau istrinya berilmu Istrinya akan diam Kenapa? Ketika istrinya menjawab Syaiton Akan masuk menjadi pihak ketiga Bukan menjadi wasit Syaiton akan menjadi provokator Terus Terus Memang suamimu itu kurang wajar Balas terus Balas terus Sebaliknya juga Ketika istrinya ngomel Terus Suaminya ikut menanggapi Semakin jadi Ada bensin Ada Api Tapi kalau suaminya berilmu Istrinya ngomel Ya sudah Ambil piring Ambil nasi Makan Hei Orang ini sedang Gini kok malah makan Ya habis Kamunya begitu Masa saya harus menanggapi Saya kan mendengarkan saja Kalimat-kalimat Yang akan keluar pun Tidak akan menanggapi Hal-hal yang diperselisihkan Hal-hal yang menjadi Sesuatu yang Diam Lebih bagus Ya Sehingga Syaiton Membungkam Terbungkam Aktivitas Syaiton Karena kita tidak menanggapi Ya Istri pun lama-lama akan Ya rendah juga kan Emosinya Seperti itulah Rumah tangga yang disinari Dengan ilmu Dengan ilmu Yang syari Bukan berarti Seorang Sunni Salafi Berumah tangga Kemudian tidak ada masalah Banyak masalah Sejangankan rumah tangga kita Rumah tangga Nabi S.A.W. 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 Juga ada masalah Bagaimana Istri beliau Aisyah R.A.W. Di fitnah Itu berarti masalah Bagaimana Antar istri beliau Sehingga rumah tangga Antar istri beliau Saling Melakukan Kesepakatan-kesepakatan Melakukan Tindakan-kesepakatan Sehingga rumah tangga beliau Sedikit goyang Sedikit goyang Itu pun masalah Masalah kan senantiasa ada Tetapi Bagaimana seorang Sunni Salafi Melihat permasalahan tersebut Melihat Segala sesuatu tersebut Dengan pandangan yang jernih Tidak hanya melihat Dalam kehidupan rumah tangga kita Demikian juga Kita memandang Kehidupan rumah tangga orang Apalagi itu rumah tangga Seorang Sunni Salafi Ada masalah Setelah Entah masalah itu Timbul dari Diri kita Sebagai suami Entah masalah itu Timbul dari Istri kita Entah masalah itu Timbul dari Anak kita Entah masalah itu Timbul dari Setangga kita Jangan kemudian Kita melihat Permasalahan-permasalahan Yang timbul di dalam Rumah tangga Orang lain Terlebih adalah Rumah tangga Sunni Salafi Kemudian dengan Pandangan-pandangan negatif Kemudian memberikan Komentar-komentar negatif Ini adalah Perkataan-perkataan Yang Tidak berilmu Kalau kita berilmu Itu di dalam Rumah tangganya Fulan Sedang ada masalah Kalau tidak ada ilmu Langsung ditangkap Iya itu Istrinya itu loh Senangannya belanja Kesana kemari Iya pantas Banyak masalah Ini bukan Bukan komentar Dengan ilmu Komentar dengan ilmu Iya ya Kasian Bagaimana kalau kita doakan Supaya rumah tangganya Baik Supaya diberi Ketenangan Sumber masalahnya Menjadi Diselesaikan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebaikan Memberikan jalan keluar Solusi yang baik Seperti itu Karena setiap diri Seorang muslim Tidak menginginkan Rumah tangga Diri kita Hancur Demikian juga Kita tidak menginginkan Rumah tangga Rumah tangga Orang lain Apalagi itu Sunni salafi Menjadi hancur Dan Porak-poranda juga Kita sadar Bahwasannya Sebuah rumah Adalah Sebuah Sistem terkecil Dari kehidupan Sosial Kalau ada Sebuah rumah tangga Goncang Ini akan berpengaruh Kepada kehidupan Sosialnya Coba misalnya Ada seorang Rumah tangga Salafi Uh Anak laki-lakinya Sudah Berandal Tidak karuan Apakah dampak Kenakalan Anak laki-lakinya Ini kemudian Hanya kepada Keluarga itu saja Tidak Justru akan Orang lain Mengatakan Itu bapaknya Radina Anaknya Gak karuan Dakwah yang kena Oleh karena itu Kita kemudian Tidak boleh Berkomentar Seperti ini Seperti orang awal Kita harus Berusaha Mendoakan Keluarga tersebut Kita harus Berusaha Untuk Barangkali kita bisa Membantunya Dan seterusnya Dan seterusnya Karena Menutup Aib Keluarga Sebuah keluarga Adalah berarti Menjaga Keharmonisan Lingkungan Sosial kita Yang lebih besar Terlebih lagi Adalah Menjaga lingkungan Dalam hal ini Adalah Dakwah Ahlus sunnah Wal jamaah Maka Ini adalah Peristiwa Peristiwa yang Di dalam kehidupan Kita sehari-hari Akan menjadikan Tindakan Tindakan kita Akan terukur Terarah Manakala Disertai dengan Ilmu Ini adalah Buah Daripada Ilmu Maka Ikhwafiddin Azakumullah Ilustrati yang demikian Dicontohkan oleh Nabi Tentang masalah kehidupan Bisa saya tambahkan Misalkan Bagaimana kita Melihat Kekurangan Demi kekurangan Kekurangan suami Kekurangan istri Itu bisa Kita lihat Nabi Sallallahu alaihi wa'ala'ali Wassalam Bersabda dalam Sebuah hadis muslim Tidak pantas Seorang mu'min Mencelak Menjelekan Menjatuhkan Harga diri Seorang mu'minah Membenci Kepada seorang mu'minah In kariham Minha Kulukan Jika dia Dapati Satu akhlak Satu perilaku Yang dia Tidak sukai Pada diri Istrinya Radia Minha Akhar Bisa jadi Dia akan dapatkan Perilaku Lainnya Justru Menyenangkan Bagi dirinya Ini Wasiat dari Nabi Sallallahu alaihi wa'ala'ali Wassalam Ketika kita Melihat Kekurangan Keterbatasan Yang ada Pada diri Pasangan Masing-masing Tidak ada Kemudian Kita Melecehkan Menjadikan Pasangan kita Direndahkan Tidak Setiap orang Tentu Karena manusia itu Adalah Makhluk Yang Diciptakan Dalam keadaan Tabiat Membawa kelemahan Itu harus kita Sadari Kulikal Insanu Da'ifa Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Dan sesungguhnya Telah diciptakan Manusia itu Dalam keadaan Lemah Maka Atas Dasar Pengetahuan Informasi Yang telah Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Kita Kemudian Jangan Menggambarkan Kamu itu Jadi istri Harusnya Seperti Khadijah Seperti Aisyah Begini Begini Ya Boleh Tapi pancendengan Nanti seperti Rasulullah Begitu Jangan Cuman Bisa Menuntut Istri Harus Begini Dan Begitu Tapi Lihat Dulu Keadaan Diri Kita Sudah Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa'ala Alaihi Wassalam Ka Atau Belum Kalau Belum Ya Mari Kita Sama-sama Belajar Abang Punya Kekurangan Adinda Punya Kekurangan Abang Punya Keterbatasan Adinda Punya Keterbatasan Mari Kita Saling Menutup Kelemahan Keterbatasan Kekurangan Yang Ada Pada Diri Kita Masing-masing Tidak Lantas Kemudian Hanya Pandai Mengorek Ngorek Kelemahan Kelemahan Tersebut Yang Setiap Dikorek Itu Menjadi Amunisi Bagi Syaitan Untuk Memasukkan Perselisihan Permusuhan Di antara Pasangan Hidup Di dalam Rumah Tangga Tersebut Mari Sama-sama Belajar Mari Sama-sama Saling Membenahi Saling Menutupi Saling Memperkok Satu Dengan Lainnya Ini Penting Demikian Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa'ashiruhunna Bilma'ruf Dan Pergaulilah Mereka Istri-istri Kalian Itu Dengan Cara Yang Ma'ruf Fa'inkarihtumuhunna Jika Kalian Mendapati Pada Istri-istri Kalian Tersebut Sesuatu Yang Tidak Tidak Disenangi Sesuatu Yang Engkau Benci Engkau Benci Maka Maka bisa Jadi Engkau Tidak Menyukai Dari Istri-istri Kalian Itu Ada Yang Engkau Tidak Benci Sesuatu Yang Engkau Benci Engkau Tidak Sukai Wa Yaja'alallahu Fihi Khairan Katira Justru Allah Menciptakan Menjadikan Kebaikan Kebaikan Yang Banyak Di Dalamnya Kita kan Tidak Tau Di Tengah Keterbatasan Istri Kita Atau Sebaliknya Di Tengah Keterbatasan Kita Sebagai Suami Ada Kebaikan Kebaikan Lain Nah Untuk Menuju Kepada Rumah Kangga Yang Sesuai Dengan Cahaya Sunnah Cahaya Islam Maka Lihatlah Segala Sudut Pandang Dari Sudut Pandang Yang Benar Kita Tidak Menafikan Ada Kekurangan Keterbatasan Kelemahan Kita Tidak Menafikan Tetapi Jangan Kemudian Hal Hal Yang Demikian Ini Terus Diungkit Yang Kemudian Akan Menjadikan Peluang Bagi Syaitan Untuk Menjatuhkan Kehidupan Rumah Tangga Kita Tataplah Masa Depan Dengan Apa yang Dituntunkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Cara Mempergauli Mereka Dengan Sebaik Baiknya Dengan Cara Yang Ma'ruh Maka Ikhwan Fiddin A'zakum Allah Ini Sontoh Lain Bagaimana Kita Mencoba Untuk Menyelesaikan Perbedaan Perbedaan Yang ada Kelemahan Kelemahan Yang ada Karena Tidak Menutup Kemungkinan Dari Hal-hal Yang Serba Kurang Ini Kemudian Menjadikan Suami Atau Istri Bisa Saling Menzalimi Satu Dengan Yang Lainnya Padahal Yang demikian Ini Jelas Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Masing-masing Berbuat Zalim Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Al-Ali Wasallam Berdasarkan Hadis Dari Jabir Radiyallahu Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Qal Ittaquzzul Fa'inna Zulma Zulma Fi Yawma Al-Qiyamah Takutlah Kalian Dari Perbuatan Zalim Karena Sungguhnya Perbuatan Zalim Akan Menyebabkan Kegelapan Kegelapan Di hari Kiamat Nanti Hadis Yang Direwetkan Oleh Al-Alimah Muslim Menunjukkan Betapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Al-Ali Wasallam Melarang Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Zalim Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Al-Rijalu Qawwamuna Ala Nisai Bima Faddalallahu Ba'dahum Ala Ba'din Laki-laki Itu adalah Pemimpin Atas Wanita Dengan Apa-apa Yang Allah Telah Lebihkan Sebahagian Mereka Atas Sebahagian Yang Lain Wa'bima Anfaku Min Amwal Dan Karena Laki-laki Itu Memberikan Nafakah Dari Harta-harta Mereka Fasalihat Qanitatun Hafidhatun Lil Ghaibi Maka Wanita-wanita Yang Salih Adalah Wanita-wanita Yang Qanitatun Yaitu Wanita-wanita Yang Saat Saat Kepada Allah Saat Kepada Rasulnya Dengan Mentaati Allah Dan Rasulnya Dia pun Akan Saat Kepada Suami Karena Sesungguhnya Mentaati Suami Itu Adalah Sesuatu Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Rasulnya Maka Wanita Yang Salihat Para Wanita Yang Salih Yang Salihat Yaitu Wanita Yang Kanita Saat Hafizatun Wanita Yang Pandai Menjaga Diri Lilgaib Dikala Suaminya Tidak Ada Dikala Suaminya Tidak Berada Di Sisinya Bima Hafizallah Lantaran Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menjaga Dirinya Dan Apabila Engkau Khawatir Para Istri Kalian Tersebut Melakukan Nusuz Fa'iduhun Maka Lakukanlah Tindakan Apa Yang Pertama Menasihati Mereka Ini Apabila Nusuz Yang Kedua Nasihat Tidak Juga Mau Mengikuti Tidak Mempan Wahjuruhunna Filmadajir Kalian Tidak Setempat Tidur Jauhkan Tempat Tidurnya Dari Dari Mereka Jadi Tidur Terpisah Tidak Juga Mempan Masih Juga Nusuz Membangkang Melawan Tidak Mau Ta'at Wadri Buhunna Pukullah Mereka Kalau Zaman Sekarang Kebalik Dipukul Dulu Baru Dinasehati Kamu Kamu Ini Melawan Suami Plak 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 Makanya Ya Kan gitu kan Sudah Plak 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 Sudah Saya reda Emosinya Makanya Bu Sama Saya Harus Menurut Umi Umi Jangan Bandel Nasehatnya Belakangan Nasehatnya Belakangan Dibalik Marhalahnya itu Dibalik Harusnya kan Nasehat dulu Nasehat gak mempan Dia tidur sendiri Kita tidur sendiri Sudah Saling memunggungi Saling memunggungi Tidurnya Sudah Tidak mempan juga Baru Mukul Mukul pun ada Kesentuannya Ada aturannya Tidak boleh Langsung Main Kampleng Sana Kampleng Sini Tidak boleh Dalam sebuah Hadis Dermidi Disebutkan Dorban Gairah Mubarrih Fukullah Dengan cara Memukul Yang tidak Menimbulkan Bekas Sulit Dan dalam Hadis lain Tidak boleh Kemudian Wala Yadribil Wajib Tidak boleh Memukul Wajah Padahal Biasanya Wajah Paling Paling Mudah Untuk Dijadikan Atau Dikenai Sasara Memukul Bagaimana Ini Tidak bisa Menimbulkan Bekas Artinya Ketika Memukul Tidak Dalam Keadaan Sedang Emosi Pukulannya Itu Terukur Kalau Sudah Tidak Dengan Emosi Kira-kira Bisa Mukul Enggak Kira-kira Bisa Mukul Enggak Anak Yakin Setiap Orang Memukul Itu Ada Dengan Dorongan Emosi Subhanallah Para Ulama Sedemikian Ketap Melindungi Kaum Wanita Kalau Setiap Muslimin Melaksanakan Ini Tidak Ada LSM Yang Mengorek KDRT Dari Rumah Tangga Muslim LSM Sekarang Wah Ini Keterasan Dalam Rumah Tangga Istri Dipukul Istri Dianiaya Istri Distrika Bajunya Dan Seterusnya Terus Karena Ketap Sekali Dalam Islam Memukul Saja Ada Aturannya Tidak Bola Mukul Wajah Kemudian Juga Memukulnya Dengan Khairah Mubar Tidak Boleh Menimbulkan Pukulan Itu Menimbulkan Luka Bekas Apalagi Cacat Menimbulkan Trauma Tidak Boleh Kalau Memukulnya Seperti Itu Memukulnya Dengan Kasih Sayang Alah Um Kan Seperti Itu Ini Tuntunan Islam Disebutkan Di dalam Ayat Ini Dan Apabila Kalian Khawatirkan Mereka Itu Melakukan Nusuz Maka Apa yang Dimaksud Nusuz Disini Kata Asyik Saleh Bin Ghanim Asadlan Di dalam Kitab Beliau An-Nusuz Disebutkan Yang dimaksud An-Nusuz Disini Yang pertama Enggan Berhiat Di depan Suami Padahal Suami Menginginkannya Nah Ini Kalau Suami Menginginkan Dandan Masa Suami Mau datang Dari Safar Enggak Juga Dandan Kemudian Tetap Tidak Mau Ini Namanya Sudah Nusuz Sudah Tidak Taat Kepada Suami Tapi Suami Juga Harus Tahu Diri Kalau Nyuruh Istrinya Dandan Ya Difasilitasi Nyuruh Dandan Bajunya Tidak Dibelikan Nyuruh Dandan Tidak Ada Bedak Seoles Pun Nyuruh Dandan Tidak Ada Alat-alat Untuk Berdandan Mempercantik Diri Harus Tahu Diri Juga Jangan Menyuruh Tidak Memberikan Menyediakan Fasilitasnya Ya Berikanlah Semampu Kita Sebagai Suami Fasilitas Fasilitas Untuk Agar Istri Mempercantik Diri Ya Istri Juga Harus Pandai Pandai Mengatur Diri Nah Ini penting Karena Sungguhnya Terkadang Suami Ingin Istrinya Di depan Dia Berpenampilan Yang Sesempurna Mungkin Ya Demikian Juga Ya Seorang Suami Ketika Di depan Istrinya Ketika Istrinya Meminta Dandan Suami Berdandan Juga Artinya Ketika Kita Menyuruh Maka Kita Pun Mengamalkan Kaedahnya Dalam Islam Seperti Itu Ya Wahai Orang Orang Yang Beriman Mengapa Kamu Menyuruh Sesuatu Yang Kamu Tidak Perbuat Amat Besar Kebencian Di Sisi Allah Kamu Mengatakan Sesuatu Yang Kamu Sendiri Tidak Melakukannya Jadi Ketika Istrinya Disuruh Berdandan Ya Kita Pun Berdandan Biar Istri Juga Senang Melihat Kita Betul Betul Kita Ini Adalah Pasangan Yang Ideal Bagi Dia Dalam Gambarannya Jangan Kita Minum Obat Obat Herbal Mukau Yat Yang Kuat Kuat Itu Tapi Istri Juga Tidak Diberi Konsumsi Untuk Itu Wah Ini Namanya Mau Menang Sendiri Beri Beri Juga Kesehatan Untuk Istri Kita Kalau Dia Hamil Antarkan Untuk Diperiksa Beri Suplemen Yang Cukup Beri Asupan Nutrisi Gizi Yang Cukup Sekarang Banyak Masalah Um Um Mahat Pada Usia Usia Yang Justru Itu Produktif Usia Usia Yang Justru Para Suami Sedang Senang Senangnya Itu Sudah Klek Loyok Sudah Seperti Angsa Lekukan Lekukannya Sudah Tidak Karuan Kenapa Ya itu Tadi Tulangnya Sudah Disedot Oleh Janin Bayinya Karena Setiap Tahun Melahirkan Terus Reproduksi Lancar Produksi Meningkat Terus Tetapi Tidak Diperhatikan Suplemennya Asupan Gizinya Asupan Nutrisinya Untuk Istri Kita Sehingga Bayi Menyedot Kalsium Yang Ada Pada Diri Istri Kita Sehingga Tulang Istri Kita Giginya Rambutnya Cepat Rontok Sudah Padahal Rambut Adalah Mahkota Bagi Wanita Kan Begitu Seperti ini Harus Diperhatikan Dan Sekarang Ketika Ibu Hamil Harus Perhatikan Kalsiumnya Zat Besinya FE Sehingga Memang Benar-benar Pada Usia Dia Usia 30 40 Masih Masih Tetap Exist Masih Tetap Baik Keadaan Kesehatan Demikian Juga Kita Kadangkan Kita Berpikir Dengan Cara Kita Sendiri Sembunyi Sembunyi Dari Istri Kita Minum Jamu Kuat Minum Jamu Arab Dan Seterusnya Mertua 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 Kadang Kita Berpikir Hanya Untuk Diri Kita Padahal Istri Kita Terkadang Lebih Membutuhkan Ketika Menyusui Juga Demikian Diperhatikan Sehingga Apa Sehingga Kondisi Tubuhnya Tetap Fit Kalau Istri Kondisi Tubuhnya Tetap Fit Siapa Yang Paling Penang Suami Anak Anak Kita Ini Yang Perlu Diperhatikan Maka Enggan Berhias Di depan Suami Padahal Suami Menginginkannya Ini Termasuk Nusus Menurut Asif Saleh Bin Ranim Asad Rahim Kemudian Yang Kedua Nusus Itu Durhaka Terhadap Suami Dengan Enggan Melayani Di tempat Tidur Dan Menolak Panggilan Suami Menolak Ajakan Suami Ini Termasuk Nusus Yang Yang ketiga Nusus Nusus Itu Keluar Dari Rumah Tanpa Izin Suami Dan Tanpa Hak Syari Keluar Dari Rumah Tanpa Izin Suami Dan Tanpa Hak Syari Tanpa Hak Syari Artinya Tidak Ada Kedaruratan Tidak Ada Kedaruratan Maka Oleh Karena Itulah Keluar Rumah Seorang Isteri Harus Izin Kepada Suaminya Apalagi Sekarang Alat Komunikasi Mudah Suaminya Sedang Diluar Pun Bisa Mengkomunikasikannya Yang Keempat Nusus Itu Meninggalkan Kewajiban Kewajiban Agama Seorang Istri Meninggalkan Kewajiban Kewajiban Agama Seperti Sholat Puasa Ramadan Haji Padahal Dia Mampu Haji Padahal Dia Mampu Banyak Orang Yang Mampu Yang Sebenarnya Secara Finansial Kesehatan Dan Lain Lain Mampu Untuk Pergi Haji Tapi Terkadang Menunda Nunda Ini Adalah Empat Hal Yang Disebutkan Oleh Asyik Saleh Bin Ghonim As-Sadlan Hafizahullah Ta'ala Yang Dikatakan Sebagai Istri Melakukan Nusuz Maka Dalam Kondisi Yang Demikian Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menuntunkan Kepada Seorang Suami Fa'iduhunna Nasihati Dia Menasehati Menasehati Itu Jangan Sudah Dinasihati Ternyata Baru Satu Kali Itu pun Menasehatinya Ketika Dia sedang Marah Ya Jelas Dinasihati Malah Dia Ngomel Nasehati Lagi Jangan Putus Asa Ketika Kita Tidak Mampu Untuk Menasehati Mungkin Kita Meminta Orang Orang Yang Dianggap Oleh istri Kita Sebagai Orang Yang Memiliki Suaranya Didengar Nasihatnya Didengar Minta Nasihat Orang Tersebut Ini Dalam Upaya Untuk Menasehati Upaya Untuk Menasehati Nasihat Suruh Dandan Tidak Mau Ternyata Ada Alasannya Alasannya Apa Tidak Punya Peralatan Untuk Dandan Nah Ini Suami Harus Tauh Diri Terus Demikian Sampai Pada Batas Ya Sudah Kalau demikian Memang Sulit Proses Pisah Ranjang Ini Wah Curuhun Nafil Madajir Sampai Ini pun Tidak Bisa Maka Wadribuhun Pukul Ini Kalau Sudah Sampai Sedemikian Ini Namanya Memang Pada Tahapan Ini Sudah Sudah Istilahnya Itu Keterlaluan Kalau Wanita Yang Saleha Baru Suaminya Mukanya Berubah Saja Dia Langsung Pegang Tangan Suaminya Abi Abang Atau Abang Ada Apa Sebenarnya Kok Saya Perlakukan Seperti Ini Ada Apa Apakah Saya Melakukan Kesalahan Kalau Wanita Saleha Sudah Merasa Seperti 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 Itu Kalau Sampai Pemukul Dan Pukulan Itu pun Masih Tetap Seperti Itu Baru Mengangkat Hakim Mengangkat Hakim Entah Walinya Atau Siapa Didudukan Masalah Hakim Ini pun Masih Tetap Diabaikan Baru Proses Serai Talak Jadi Prosesnya Panjang Sekali Tidak Sebagai Mana Orang Sekarang Kalau Kamu Keluar Rumah Dari Sini Berarti Jatuh Talak Satu Wah Hebat Sekali Ini kan Sudah Prosesnya Sedemikian Panjang Jadi Insya Allah Kalau Kau Muslimin Memperhatikan Kaidah-kaidah Seperti Ini Mungkin Lama Sekali Proses Cerai Makanya Kalau di Pengadilan-Pengadilan Agama Orang Mau cerai Lama Sekali Prosesnya Karena Itu Tadi Kalau Bisa Bersama Lagi Karena Proses Yang namanya Perceraian Itu Akan Memberi Dampak Suatu Tindakan Yang kita Lakukan Akan Memberi Efek Kepada Yang lain Terutama Kepada Anak-anak Kita Kemudian Rumah Sangga Yang Baik Dasarnya Adalah Dilandasi Dengan Kelemah Lembutan Dasarnya Adalah Dilandasi Dengan Kelemah Lembutan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Dalam Sebuah Hadith Dari Aisyah Radiyallahu Anha Yang Dikeluarkan Oleh Al-Maslim Di Dalam Kitab Sahihnya Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Bersabda Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sedikitpun Memukul Dengan Tangannya Kepada Istrinya Kepada Pembantunya Illa Ayyujah Hidafi Sabi Linnah Kecuali Beliau Mengayunkan Tangannya Untuk Memukul Yaitu Ketika Sedang Berjihad Berperang Di jalan Allah Rumah Tangga Muslim Tidak ada Peluang Untuk KDRT Untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tidak ada Peluang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Ali Wasallam Mencontohkan Yang Demikian Tidak Pernah Mengayunkan Tangannya Kepada Istrinya Kepada Pembantunya Benar-benar Tersyaga Sesungguhnya Allah Maha Lemah Lembut Dan Menyukai Kelemah Lembutan Dalam Setiap Urusan Termasuk Mengurusi Istri Kita Mengurusi Rumah Tangga Kita Mengurusi Anak Anak Kita Tidak Dengan Cara Kekerasan Ini Dasar Kalau Ingin Menjadikan Rumah Tangga Itu Disinari Dengan Sunnah Bahwasannya Setiap Apa Yang Dilakukan Adalah Penuh Dengan Rahmah Penuh Dengan Rahmah Maka Ikhwafiddin Azakumullah Kalau Kelemah Lembutan Ini Bisa Dilakukan Maka Ini Adalah Pilar Terkuat Dari Sekian Banyak Pilar Yang Akan Mengokohkan Kehidupan Rumah Tangga Kita Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Dalam Sebuah Hadis Yang Sahih Yang Derewatkan Oleh Al-Imam At-Tirmid Di Dalam Kitab Nikah Akmalul Muminin Imanan Ahsunuhum Khulukan Wah Hiyarukum Hiyarukum Linisa'in Yang Paling Sempurna Keimanan Seorang Mumin Adalah Yang Paling Baik Akhlaknya Dan Sebaik Baik Kalian Adalah Orang Yang Paling Baik Dalam Memperlakukan Istri Istrinya Orang Yang Paling Baik Memperlakukan Istri Istrinya Memperlakukan Dengan Baik Istri Istrinya Tidak Semata Mata Hanya Memberikan Nafah Secara Finansial Tetapi Kebutuhan Kebutuhan Lainnya Yang Bersifat Psikis Yang Bersifat Pemenuhan Spiritual Juga Harus Diperhatikan Seperti Misalnya Contoh Rasulullah S.A.W. Bersama Isterinya Mengajak Lomba Lari Pernah Tidak Antum Pernah Tidak Mengajak Istrinya Ayo Kita Lomba Lari Dalam Pandangan Kita Apa Mengajak Istrinya Lomba Lari Jadi Sebetulnya Sunnah Nabi S.A.W. 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 Nabi S.A.W. Mengajak Istri Beliau Aisyah S.A.W. Mari Mari kita Lomba Lari Sampai Kemudian Aisyah S.A.W. Bisa Mendahului Rasulullah S.A.W. Ini Rekreasi Tetapi Justru Disinari Dengan Sunnah Jangan Menganggap Kita Habis-habiskan Uang saja Ngajak Istri Ke pantai Habis-habiskan Uang saja Ngajak Istri Ke Vila Berdua Anaknya Kemana Anak-anaknya Dititipkan S.A.W. Sekali-kali Kita Berdua Ini Sunnah Kata Dalam Sebuah Hadis Yang Sahih Sebutkan Semua Perkara Tidaklah Termasuk Dalam Zikir Kepada Allah Dan Termasuk Kepada Lahun Awsahun Permainan Dan Kesiasiaan Kecuali Dalam Empat Perkara Dan Diantara Salah Satu Dari Empat Perkara Tersebut Mula'abatul Rajul Ahlahu Yaitu Seorang Suami Bermain-main Bersama Istrinya Mainnya Seorang Suami Kepada Kepada Istrinya Zikir Kepada Allah Memang Ada Zikrullah Baca Tahmid Tasbih Tapi Ada Pula Zikir Kepada Allah Dalam Bentuk Permainan Seorang Suami Main-main Dengan Istrinya Sekali Setahun Kalau Tidak Sekali Setahun Sekali Sebulan Lah Gak Apa-apa Istri Dengan Suami Pergi Ke Vila Anak-anak Biar Dengan Mbahnya Dengan Kakeknya Dengan Jidnya Kalau Mampu Sewa Vila Kalau Tidak Mampu Jangan Maksakan Sampai Cari-cari Utangan Bersenang Senang Lihat Pemandangan Indah Masya Allah Abang Lihat Pemandangannya Indah Sekali Iya Adik Tapi Seindah Indahnya Pemandangan Itu Tetap Apabila Saya Memandang Wajahmu Lebih Indah Dari Semuanya Itu Bisa Ada Iya Gak Percaya Kan Hal-Hal Hal-Hal Yang Seperti Ini Perlu Untuk Ibarat Mobil itu Ditun Upkan Rumah Tangga Kita Perlu Ada Hal-Hal Seperti Ini Dan Ini Terbimbing Berdasarkan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Waala Alihi Wasallam Keluar Dari Rutinitas Kan Istri Juga Ingin Sekali-kali Tidak Masa Kan Gitu Ingin Sekali-kali Tidak Mungkin Mengurusi Anaknya Ingin Sekali-kali Cuman Satu Hari Dua Hari Ini Mengurusi Suami Saja Kan Begitu Beri Kesempatan Yang Demikian Ini Ini Yang Disebutkan Mula Mula Abah Ar-Rajun Ahlahu Mula Abah Ar-Rajun Ahlahu Seorang Suami Bermain-main Dengan Istrinya Rasulullah Sallallahu Sallam Acap Adu lari Dan Seterusnya Ini Salah Satu Buah Dari Kelemah Lembutan Kelemah Lembutan Buah Daripada Kelemah Lembutan Itu pun Dalam Ucapan Dalam Pergaulan Muamalah Beserta Istri Akan Melahirkan Lisan Yang Lembut Pula Sebagaimana Rasulullah Sallallahu A.S. Memanggil Aisyah Radiyallahu Anha Istri Beliau Ya Humaira Atuhibbina Atanduri Ilaihin Ketika Hari Raya Ya Humaira Dipanggil Dengan Nama Julukan Humaira Atau Dipanggil Ya Aisyah Panggilan Dipendekkan Tidak Ya Aisyah Tidak Ya Aisyah Memanggil Dengan Dipendekkan Jadi Panggilan Pendek Itu Dalam Rangka Untuk Menambah Keromantisan Berumah Tangga Bukan Panggilan Pendek Kemudian Untuk Mengejek Nama Istrinya Khadijah Dipanggil Jah Jah Emangnya Gajah Tapi Dipanggil Dalam Kelemah Lembutan Romantis Itu Perlu Dan Semua Ini Dituntun Dibimbing Berdasarkan Sunnah An-Nabawiyah Yang Mulia Juga Perlu Dalam Hal Ini Dalam Kehidupan Rumah Tangga Seorang Suami Membantu Istrinya Jangan Merasa Mentang Mentang Bukan Sudah Tak Nafkahi Sudah Tak Biayai Kemudian Seakan Akan Menjadi Raja Tetapi Indahlah Seorang Suami Bersikap Tawabu Dan Sikap Tawabu Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Ali Wasallam Di Dalam Kehidupan Rumah Tangga Beliau Sallallahu Alayhi Wa'ala Ali Wasallam Ditunjukkan Ketika Ada Seorang Sahabat Bertanya Kepada Istri Beliau Makana Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Yasna'u Fi Baytih Seorang Sahabat Bertanya Kepada Salah Satu Istri Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Yaitu Kepada Aisyah Apa Yang dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Ketika Di Rumah Nabi Fahlat Maka Jawab Aisyah Radiyallahu Anha Kana Yakunu Fi Mishnati Ahli Beliau Kalau Berada Di Dalam Rumah Beliau Membantu Istrinya Beliau Membantu Tugas Tugas Jomestik Tugas Tugas Kerumah Tanggaan Jadi Khidmatu Ahli Jadi Melakukan Membantu Tugas Tugas Istrinya Faidah Hadarati Salah Kharja Ilas Salah Maka Apabila Tiba Waktu Salat Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Kemudian Kemasjid Untuk Menunaikan Salah Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Al-Imam Bukhari Juga Diriwayatkan Dari Aisyah Radiyallahu Anha Qalat Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Yagsilul Mani Thumma Yakruju Ila Salah Fi Zalikas Tawb Wa Ana Andru Ila Afarul Ghasli Fih Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Ahli Wasallam Mencuci Pakaiannya Yang terkena Mani Terkena Sperma Beliau Mencuci Sendiri Kemudian Beliau Pergi Untuk Solat Dalam Keadaan Memakai Baju Tersebut Wa Wa'ana Andru Ila Afaril Ghas Fihi Dan Aku Melihat Kata Aisyah Bekas Dari Cuciannya Tersebut Pada Pakaian Beliau Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Ini Menunjukkan Sikap Tawabuk Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Tidak Merasa Hina Tidak Merasa Rendah Mengerjakan Tugas Tugas Kerumah Tanggaan Bahkan Melakukan Tugas Tugas Kerumah Tanggaan Ini Hikmahnya Bisa Mempererat Memperkuat Keharmonisan Rumah Tangga Sekali-kali Seorang suami Bikin Kejutan Hari Ini Saya Libur Tidak Tugas Bagaimana Kalau Adinda Istirahat Saya Yang Masak Saya Yang Mencuci Piring Saya Yang Menyapu Rumah Wah Paget Istrinya Itu Yakin Istrinya Akan Klepek 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 Ya 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 Itu Seribu Kali Mungkin Jawabannya Menunjukkan Dekat Sekap Baik Dari Seorang Suami Pertanda Ini Adalah Sebuah Cinta Sinyal Mawaddah Warahmah Itu Mulai Berbinar Binar Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Mencuci Yang Seperti Itu Ini Hal-hal Yang Perlu Diketahui Masih Banyak Lagi Unsur Unsur Lain Tapi Waktunya Sudah Melebihi Dari Yang Ditentukan Untuk Tanya Jawab Pertanyaan Apakah Ayat Tentang Nususnya Istri Berlaku Juga Untuk Suami Yang Melanggar Syariat Kalau Istri Bukan Nusus Tetapi Ketika Suami Melanggar Syariat Tetap Menasehatinya Kalau Misalnya Tidak Mampu Minta Bantuan Orang Terdekat Ada Pun Nusus Itu Berlaku Hanya Kepada Istri Bagaimana Langkah Istri Untuk Memboikot Suaminya Melanggar Syariat Jangan Boykot Boykot Kalau Memang Suaminya Masih Bisa Mendengarkan Nasihat Kalau Memboikot Berkomplot Dengan Yang Lainnya Repot Artinya Selama Suami Bisa Dinasehati Cukup Nasihat Saja Tidak Tidak Perlu Melakukan Tindakan Tindakan Yang Sifatnya Fisik Atau Melakukan Langkah-langkah Yang Kontraproduktif Nasihat Itu Sudah Cukup Karena Seorang Suami Yang Solek Begitu Diingatkan Dia Akan Beristighfar Dia Akan Beristighfar Allah Wa'alam Bessah Ustaz bagaimana Menangani Istri Yang Malas Malas Bangun Pagi Solat Taklim Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga Padahal Kita Sudah Nasihati Dan Kita Sudah Nasihati Dan Terus Memukul Yang Tidak Menyakitkan Akan Tetapi Juga Terkadang Terkadang Memukul Yang Tidak Menyakitkan Akan Tetapi Juga Terkadang Istri Melakukan Hal Di Atas Dengan Diat Tapi Tidak Pada Waktunya Misal Bangun Jam 8 Solat Di Akhir Waktu Pekerjaan Rumah Tangga Beres Tapi Malam Hari Untuk Masalah Masalah Seperti Ini Sebaiknya Dikomunikasikan Ditanya Istrinya Kenapa Kok Malas Kenapa Malas Bangun Pagi Apa Malamnya Terlalu Capek Capek Capeknya Dengan Sebab Siapa Sebab Saya Kalian Ditanya Atau Karena Mungkin Bukan Malas Tetapi Kondisi Tubuhnya Yang Lemah Coba Ditanya Dulu Diselidiki Dulu Sebab Musabab Kurang Misalnya Solatnya Malasan Diteliti Lagi Jangan Jangan Tidak Pernah Diajak Ta'lin Sehingga Tidak Punya Ilmu Tentang Keutamaan Menunaikan Solat Pada Waktu Waktu Fadilah Jangan Tidak Memiliki Ilmu Tentang Itu Sehingga Tidak Memiliki Dorongan Motivasi Untuk Berbuat Yang Terbaik Diteliti Lagi Jadi Terus Kalau Sudah Sering Dajak Ta'lin Tapi Seperti Itu Mungkin Ada Faktor Faktor Lain Maka Perlu Diselidiki Diteliti Faktor Faktor Tersebut Ditanyakan Tentang Hal-hal Yang Demikian Di Di Akhir Waktu Mungkin Apakah Perlu Bantuan Menyelesaikan Rumah Tangga Di Akhir Waktu Apakah Perlu Bantuan Jadi Perlu Dikomunikasikan Dengan Baik Ucapan Talak Tiga Sekaligus Apakah Sah Dan Jatuh Tiga Menurut Syari Jatuhnya Tetap Satu Orang Tua Disuruh Mencarikan Teman Yang Baik Bagi Anaknya Kan Tetapi Keumuman Anak-anak Kota Tidak Baik Akhlaknya Akhirnya Orang Tua Pun Banyak Menyuruh Anak-anaknya Untuk Berada Di Dalam Rumah Saja Tapi Di Sisi Lain Anak-anak Juga Butuh Teman Pada Usia Mereka Bagaimana Solusinya Solusinya Carikan Teman Yang Baik Karena Kan Butuh Teman Carikan Teman Yang Baik Carikan Teman Yang Baik Lingkungan Yang Baik Sehingga Kemudian Anak-anak Kita Bisa Bermain Dengan Teman-teman Seusianya Bagaimana Caranya Caranya Jangan Sendirian Ajak Yang Lainnya Kan Salafin Banyak Yang Punya Anak Diundang Sekarang Sajian Makan Undangan Makan Untuk Anak-anak Diundang Anak-anak Keluarga Ini Lima Anak-anak Ini Sepuluh Anaknya Kulan Tiga Diundang Semua Ke rumahnya Saat Liburan Seperti Ini Diundang Supaya Diantara Mereka Sendiri Mengetahui Oh Anak-anak Salafin Ini Main Atau Kita Punya Fasilitas Fasilitas Tertentu Agar Anak-anak Kita Bisa Bermain Ini Penting Memang Benar Itu Untuk Anak-anak Bergaul Dengan Teman-teman Sebaya Adalah Dalam Rangka Untuk Belajar Sosialisasi Untuk Melatih Kepekaan Sosial Melatih Bagaimana Bisa Bertenggang Rasa Bisa Bersikap Toleransi Itu Kalau Dia Sendirian Terus Di rumah Tidak Bisa Sikap-sikap Mental Seperti Itu Tidak Akan Terbentuk Bisa Ikut Merasakan Temannya Kalau Jatuh Sakit Bisa Ikut Merasakan Temannya Yang Mungkin Tidak Mampu Bisa Ikut Merasakan Bahwasannya Dia Punya Pendapat Seperti Ini Temannya Berpendapat Yang Berbeda Dia Bisa Untuk Menahan Diri Sikap Tasamu Sikap Toleransi Itu Semua Harus Dengan Berteman Seperti Itu Oleh karena Itu Orang tua Mencoba Pada Hari-hari Tertentu Pada Musim-musim Ta'lim Seperti Ini Jadikan Arena-arena Untuk Bertemu Istri Bertemu Para Umahat Yang Lain Suami Bertemu Para Abah Yang Lain Anak-anak Pun Bertemu Dengan Anak-anak Yang Lain Artinya Setiap Setiap Ta'lim Satu Keluarga Dibawa Semua Anak-anak Silahkan Main Tempat Mainannya Ada Mau Selorotan Mau Ayunan Ada Tentunya Bisa Diminta Satu Dua Orang Untuk Mengawasi Jadi Kalau Ta'lim Suami Tidak Gelisah Lihat Anaknya Umahat Juga Tidak Akan Repot Disibukan Oleh Anaknya Jadi Masing-masing Khusuk Dengan Kegiatannya Para Abah Tak'lim Konsentrasi Para Umahat Juga Tidak Diganggu Oleh Anak-anaknya Anak-anak Juga Senang Karena Main Dengan Sesamanya Bisa Nggak Diatat Seperti Bisa Sebetulnya Tinggal Kita Mampu Tidak Memanagenya Ini Tantangan Bagi Salafin Sebetulnya Tantangan Bagi Kita Jadi Setiap Sepekan Sekali Kita Tak'lim Misalnya Bawa Semua Keluarganya Anak-anak Bermain Umahat Tak'lim Para Abah Pun Tak'lim Bagaimana Membibing Anak Yang Ketika Belajar Mengerjakan PR Mesti Mengucapkan Dapat Pak Dikasih Nilai Nol Saja Salah Salahkan Saja Semuanya Dapat Pak Kok Ini Terjadi Ketika PR Sedang Dikoreksi Harus Ditanya Dulu Kenapa Kok bilang Tidak Pak Mungkin Motivasi Belajarnya Yang Kurang Motivasi Belajarnya Mungkin Semangat Belajarnya Yang Perlu Di Apa Diperbaiki Kadang Kadang Anak Bersikap Acuh Seperti Ini Acuh Tak Acuh Itu Ada Sebab Sebab Bisa Jadi Baru Lahir Adiknya Yang Baru Dia Bilang Tidak Apa Sebetulnya Apa Ingin Dapat Perhatian Karena Dia Cemburu Kok Uminya Selalu Bersama Adiknya Yang Baru Lahir Itu Kan Begitu Cemburu Dia Ya kan Kadang-kadang Istri Kita Kalau Ada Bayi Kan Sibuk Dengan Bayinya Kakaknya Perhatiannya Sudah Berkurang Ini Timbul Kecemburuan Pada Dirinya Akhirnya Salah Satu Langkah Untuk Melakukan Protesnya Ya Dengan Ucapan Seperti Itu Tidak Apa Terserah Sipatunya Disimpan Di Tempatnya Biarin Saja Disitu Ini Mainannya Diberesi Tidak Mau Ini Bentuk Protes Seorang Anak Sebetulnya Yang Sebenarnya Dia ingin Diperhatikan Apalagi Kalau Yang Nyuruh Ibunya Permusuhannya Besar Kenapa Ibunya Memperhatikan Terus Adik Bayinya Kadang 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 Kakaknya Nakali Adik Bayinya Dicubit Bahkan Pernah Ada Kejadian Daerah Mana Itu Adik Bayinya Ditutup Sama Bantalnya Sampai Meninggal Dunia Itu Bentuk Bentuk Yang Harus Di Perhatikan Ini Diteliti Sebab Sebab Apakah Termasuk Gibah Jika Kita Menceritakan Kejelekan Orang Lain Kepada Istri Kita Ya Kalau Istri Kita Tidak Diminta Untuk Jadi Hakim Ya Gibah Namanya Menceritakan Kejelekan Orang Lain Menceritakan Kejelekan Orang Lain Itu Boleh Dilakukan Diantaranya Dalam Rangka Untuk Proses Pradilan Apa Hukum Membiarkan Anak Kita Menonton TV Ya Ini Masalah Sebelum Bertanya Hukumnya Kenapa Sebabnya Anak Menonton TV Seperti Yang Kemarin Saya Ceritakan Ada Orang Tua Salafi Lagi Ya Daripada Anak Saya Nonton Tetangga Tidak Terkontrol Lebih Baik Saya Beli Televisi Anak Saya Bisa Nonton Televisi Didamping Oleh Saya Ini Bukan Solusi Ini Sama-sama Untuk Ngajak Maksiat Ini Bukan Solusi Justru Yang Seharusnya Kita Lakukan Memberikan Pengertian Dampak Buruk Daripada Menonton Televisi Sekarang Masalah Televisi Itu Bukan Hanya Salafin Yang Anti Orang-orang Awam Sebagian Orang Awam Banyak Dari Kalangan LSM Sudah Melakukan Sudah Melakukan Penyebaran Penyebaran Opini Untuk Anti Televisi Itu Sudah Ada Di Jogja Spanduk Spanduknya Sudah Banyak Dipasang Dalam rangka Anti Televisi Artinya Kesadaran Ketika Fitrah Seseorang Itu Bersih Dia Tahu Manfaat Yang Ada Pada Televisi Itu Jauh Mafsadat Yang Ada Pada Televisi Itu Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan Manfaat Tayangan Tayangannya Dan Berbagai Macam Karena Terlalu Banyak Tidak Bisa Kita Sebutkan Dari Mulai Kesirikannya Kemaksiatannya Kabairnya Dan Seterusnya Sehingga Orang Terlalaikan Coba Saja Tanya Sama Orang Yang Pernah Nonton Sinetron Apa Yang Didapat Dari Itu Paling Ceritanya Konflik Konflik Kalau Tidak Mertua Sama Menantunya Konflik Kalau Tidak Ini Dengan Ini Konflik Konflik Terus Diciptakan Nah Sinetron Tanpa Konflik Yang Rame Akibat Memunculkan Situasi Konflik Itu Ditiru Belum Lagi Tampilan Tampilan Yang glamor Rumah Rumah Yang Mewah Padahal Yang Nonton Ini Ya Abang Abang Tukang Beca Para Pedagang Kaki Lima Cuma 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 Bisa Lihat Rumah Bagus Gitu Saja Seperti Itu Mafsadat Yang Luar Biasa Jadi Segar Kalau Anak-anak Kita Menonton Televisi Bagaimana Kalau Dibawa Ketempat Mbahnya Disana Ada Televisi Juga Maka Dari Itu Jadikan Orang Tua Kita Atau Mertua Kita Jadikan Partner Dalam Mendidik Anak-anak Kita Jangan Dijadikan Lawan Artinya Lawan Itu Orang Tua Ataupun Mertua Kita Dikonfrontir Dikonfrontir Pokoknya Kalau Datang Sana Jangan Begini Jangan Begini Itu Namanya Mengkonfrontir Orang Tua Menjadikan Akhirnya Jadi Lawan Tapi Jadikan Partner Jadikan Partner Kita Datang Ke Orang Tua Kita Datang Ketika Kita Bersilat Rahmi Sampaikan Saya Ingin Mendidik Anak Saya Itu Seperti Ini Tidak Meniru Tingkah Laku Orang-orang Begini Yang Ada Di Televisi Diajak Dialog Diajak Berkomunikasi Bisa Bapak Ibu Membantu Saya Agar Cucu Bapak Ibu Ini Seperti Yang Saya Harapkan Seperti Ini Bisa Tidak Membantu Diajak Jadi Partner Jadi Suatu Ketika Kita Datang Lagi Tempat Itu Sudah Dimasukkan Kemar Khusus Ini Segala Macam Sudah Diberesi Ada Apa Ini Cucu Saya Mau Datang Ini Namanya Sudah Menjadi Partner Untuk Mensukseskan Pendidikan Anak-anak Kita Bahkan Ketika Misalnya Di kamarnya Dia Khusus Menyeret Si Cucunya Masuk Jangan Jangan Lihat Loh kok Kakek Lihat Kakek Sudah Tua Sebetulnya Seperti Ini Tidak Mendidik Juga Tetapi Kita Melihat Ada Unsur Keinginan Sebetulnya Secara Fitur Hanya Ingin Cuma Sudah Terpola Kalau Tidak Lihat Televisi Rasanya Seperti Apa Ini Harus Proses Penyadarannya Kan Membutuhkan Proses Yang Lama Juga Sudah Nonton Televisi 20 Tahun Masa Prosesnya Kemudian Ini Kecuali Dengan Rahmat Allah Maka Ini Harus Melalui Proses Tetapi Setidaknya Dengan Anak Kita Hadir Segala Macam Itu Sudah Menjadi Da'wah Bagi Mertua Kita Orang Tua Kita Ini 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 Penting Untuk Sebanyak Mungkin Menjalin Menjadi Orang Orang Yang Menjadi Partner Dalam Mendidik Kita Ini Masalah Televisi Jadi Daripada Kita Orang Tua Ada Televisi Kita Matikan Ceklek Orang Tua Kita Lihat Kok Begini Daripada Seperti Itu Ini Akan Menjadikan Akhirnya Orang Tua Mertua Kita Sudah Negatif Cara Berfikirnya Sudah Melihat Kita Sebagai Satu Yang Negatif Ini Yang Tidak Baik Lebih Bagus Dikomunikasikan Didialogkan Dan Diajak Untuk Bisa Membantu Mewujudkan Apa Yang Kita Harapkan Di Dalam Membentuk Kepribadian Anak Anak Kita Seorang Istri Menuntut Melebihi Batas Kemampuan Seperti Ustaz Katakan Tapi Suami Tidak Memenuhinya Ya Karena Kan Melebihi Batas Tidak Mampu Berarti Lalu Si Suami Meninggalkan Si Istri Tanpa Dikasih Nafkah Lalu Si Suami Menceraikannya Pertanyaan Benarkah Sikap Seorang Suami Sebagai Seorang Khalifah Bagaimana Hukumnya Menurut Sari Yaitu Tadi Ketika 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 Menuntut Istri Begini Dan Begitu Kita Harus Memenuhi Fasilitas Fasilitas Dengan Tentunya Semampu Kita Manakala Istri Berilmu Maka Istri Kita Akan Faham Itu Kemampuan Batas Kemampuan Suami Itu Seperti Itu Dia Tidak Akan Menuntut Yang Lebih Dari Itu Kalau Istri Kita Berilmu Kalau Istri Kita Waliyah Berdasarkan Hawa Nafsu Ya Tentu Akan Menuntut Terus Tetapi Manakala Berilmu Dia Akan Tahu Kadar Dirinya Dia Akan Mampu Mengukur Kadar Kemampuan Suaminya Juga Sehingga Tidak Menuntut Yang Macam Macam Tindakan Suami Yang Seperti Itu Harusnya Menasehati Jangan Malah Meninggalkan Jangan Malah Ditinggalkan Istri Yang Dalam Kondisi Seperti Itu Nasehati Terus Nasehati Terus Tidak Bisa Dinasihati Ditinggalkan Tempat Tidurnya Tapi Dalam Satu Rumah Tetap Tetap Satu Rumah Sekarang Kan Begitu Ada Kasus Ada Pernah Kasus Di Solo Pertengkar Suami Istri Salafin Bertengkar Akhirnya Suaminya Malam Malam Datang Tok Tok Tengah Malam Tok Tok Ustaz Saya ada masalah Dengan istri Kenapa Saya mau tidur Saja Di Halaman Rumah Ustaz Kenapa Harus tidur Disini Kalau ada Masalah Ya dibicarakan Jangan Ditinggal Ini masalah Tidak akan Pernah selesai Manakala Kita meninggalkan Meninggalkan Orang Yang bermasalah Dengan kita Ajak Bicara Baik Baik Kemudian Apa yang menjadi masalah Tidak bisa terpecahkan Melalui suami istri itu Bisa bertanya kepada orang yang lebih bijak Orang yang bijak Bisa bertanya Bagaimana Menyelesaikan Solusi ini Jangan Kemudian Meninggalkannya Ya tidak akan pernah selesai Masalah Kalau Ditinggalkan Seperti itu Jadi bagaimana Menurut hukumnya Menurut syari Ya tuntunan syari Seperti tadi Dinasehati Tidak bisa dinasehati Ya dijauhkan Tempat tidurnya Tapi dalam satu rumah Begitu Untuk pertanyaan Saya tidak Tidak bisa membacakannya Masih banyak yang bujang Ini khusus 50 tahun ke atas Maaf ya Untuk yang Pertanyaan kedua Tidak 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 Menyangkut masalah itu tadi Herbal-herbal Yang kuat-kuat Itu Kalau istri Tidak bisa diajak Tidak bisa diajak Maka Capatan Taklim Berikan kepada Istrinya Jelaskan dengan Semampunya Apa yang sudah Diperoleh Ini dalam Ini dalam Proses Menjalankan Kewajiban Seorang suami Mendidik Istrinya Kalau nanti repot-repot Menerangkan Sudah Bawa saja ke majlis Ta'lim Ikut ta'lim Jika kajian itu Memang Ditujukan untuk Apa Putra dan Putri Jadi Haknya Seorang istri Mendapatkan Pendidikan Haknya Seorang istri Untuk mendapatkan Bimbingan Mendapatkan Al-Irshad Wal-Bayan Mendapatkan Bimbingan Dan penjelasan Tentang Ilmu syari Yang dia butuhkan Itu Haknya istri Dan Haknya istri Harus dipenuhi oleh Suami Bagaimana Kalau suami Tidak mampu Maka Ajak Istri Ke majlis ta'lim Atau istri Ajak kepada Orang yang Memang Lebih alim Untuk bisa Bertanya Dan memberikan Jawaban Ini penting Jadi Tugas Kewajiban Seorang suami Adalah Mendidik Istri Kita Dapati bahwa Biaya pendidikan Bagi anak-anak Salafi Lebih mahal Dari pendidikan Umum Bagaimana Solusinya Benarkah Pendidikan Salafi itu Lebih mahal Dari pendidikan Umum Benarkah Sekarang Kondok Yang saya ketahui Misalnya Kondok Darussal Di Solo Biaya pendidikan Bagi yang mondok Hanya 250 ribu Per bulan Itu pun Kalau tidak Mampu Bisa Dicicil Kalau tidak Mampu Lagi Bisa Dibebaskan Jadi Mana yang Lebih murah Mana yang Lebih murah 250 ribu Di pendidikan Umum Anak Berapa SPB nya Sekarang Gratis Gratis Berapa Uang Jajahnya Untuk Sekolah Berapa 2 ribu Ya 2 ribu Sebulan 60 ribu Bensin nya Waktu Kita Untuk Mengantarkan Ini Waktu Berharga Sekali Beli Buku Pelajarannya Yang Setiap Tahun Harus Ganti Coba Dikalkulasi Belum Nanti Iuran 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 Yang Lainnya Belum Membandingkan Ilmu Yang Didapat Ilmu Dinia Dan Ilmu Umum Mana Lebih Berharga Memang Untuk Menjadikan Anak Kita Soleh Perlu Biaya Besar Kalau Memang Ada Pondok Yang Besar Pondok Kita Ini Salaf Itu Mudah Murah Sekali 250 Itu Dengan Makan Lengkap Sudah Meskipun Makan Seadanya Adanya Sate Ya Makan Sate Tapi Sate Ini Maksudnya Sayur Terong Namanya Makan Seadanya Adanya Bebek Goreng Ya Makan Bebek Goreng Seadanya Adanya Itu Ya Itu Sementara Anak Terjaga Dari Lingkungan Begitu Jadi Mari kita Bercermin Ya Makanya Pendidikan Salafin Dianggap Ya Kalau mahal Ya Tidak Maju-maju Karena Memang Seperti Itu Kita Pendidikan Mandiri Dana Bos Juga Kadang-kadang Kita Terima Hanya Untuk Menutup Mukhafaah Bagi Para Asatidnya Pengajar-pengajarnya Begitu Jadi Untuk Menjadikan Anak kita Salih Menjadi Seorang Yang Alim Berilmu Berakhlakul Karima Mengamalkan Ilmu Yang dia Peroleh Kita Jangan Segan Terang Awam Orang Awam Dia Menitipkan Pendidikan Anaknya Di Lembaga Kita Salafin Belajar Di Tempat Salafin Orang Awam Setiap Bulan Bayar SPP Uangnya Ribuan 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 Setiap Bulan Ribuan Ternyata Setiap Hari Pekerjaan Dia Itu Ya Apa Abang Beca Setiap Hari Dari Uang Yang dia Peroleh Itu Seribu Itu Dikumpulkan Seribu Dikumpulkan Seribu Dikumpulkan Seribu Dikumpulkan Jadi Setiap SPP Selalu Ribuan Kenapa Hirs Dia Semangat Dia Ingin Anaknya Baik Sampai Dia Harus Melakukan Seperti Ada Lagi Ikhwah Salafi Sampai Mungkin Jaraknya Berapa Kilometer Ada Sekitar 20 Kilometer Setiap Hari Naik Sepedah Mengantarkan Anaknya Untuk Belajar Ketempat Kita Padahal Orangnya Kurus Seperti Kurang Gizi Sudah Agak Tua Tapi Dia Naik Sepedah Nantarkan Anaknya Anaknya Dibonceng Untuk Sekolah Di tempat Kita Semangat 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 Ingin Agar Anaknya Baik Ketika Kita Kan Setiap Bulan Dijatah Bagi-bagi Dijatah Bagi-bagi Anaknya Bawa Senek Untuk Latihan Berimpa Latihan Membagi Kepada Temannya Itu Dia Sengaja Oleh kita Pengurus Supaya Tidak Kebagian Jatah Karena Untuk Menyekolahkan Saja Dia Ini Pekerjaan Dia Menyebarkan Herbal Ke Kantor Kantor Sehari Paling Dapat Berapa Sehingga Kita Tutup Supaya Dia Tidak Kebagian Jatah Membeli Makanan Untuk Dibagikan Ke Teman Temannya Dia Bertanya Kok Anak Saya Tidak Pernah Bagi Mendapat Bagian Jatah Untuk Makanan Untuk Snek Coba Tolong Jangan Saya Perlakukan Seperti Saya Tetap Ingin Kewajibannya Tetap Semangat Kata Nabi S.A.W. Berapa Kali Saya Ucapkan Bersemangat Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Membawa Manfaat Bagi Dirimu Dan Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dan Jangan Kamu Merasa Lemah Merasa Loyo Demikian Mungkin Yang Bisa Anda Sampaikan Mudah Mudah Bermanfaat Subhanak Allahumma Wadihamdik Ashabdu Allah Ilaha Ilaha Assafir Ruka Wa Atul Bulaik Assalamuala Ala Nabiyyina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin